Intro Terima kasih Anda masih bersama Temahun TV Buah-buahan kerap kali diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman olahan Untuk dapat menarik daya tarik konsumen Mengingat buah-buahan kaya akan vitamin dan baik untuk kesehatan tubuh Tak jarang masyarakat mencari olahan buah dengan kualitas terbaik seperti olahan yang satu ini Namanya Kaisar Bu, minuman sari buah alami tanpa campuran bahan pengawet Yang memiliki cita rasa khas buah alami dan rasa yang menyegarkan Yang patut Anda coba, penasaran berikut kami sajikan dalam Serba Serbi Ramadan untuk Anda Mengkonsumsi buah-buahan sudah menjadi hal wajib bagi sebagian orang Dengan berbagai cara mengkonsumsi buah, tak jarang masyarakat membuat berbagai olahan dan inovasi Agar lebih menarik bagi konsumen Mengingat buah-buahan mengandung berbagai vitamin dan manfaat bagi menjaga kesehatan bagi tubuh Buah-buahan yang diolah menjadi makanan atau minuman juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Karena dirasa lebih praktis untuk dapat mengkonsumsi buah tanpa harus mengupas atau memotongnya Seperti olahan yang satu ini namanya kaisar bu, minuman seribuah yang dibuat oleh Eka Wati Sejak tahun 2009 ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Dini memilih usaha seribuah karena keterjangkauan dalam hal modal serta kemudahan dalam proses pembuatannya Usaha seribuah ini berlokasi di Jalan Tambora, Desa Sidorojo, Kabupaten Temangung, Jawa Tengah Karena sebelumnya saya berpindah-pindah tempat bekerja Kemudian di usia yang semakin bertambahkan saya berpikir usaha Usaha yang saya kelola sendiri Kemudian kebetulan saya juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di desa Dan karena kita juga dekat dengan STM Pembangunan yang sering memberikan pelatihan itu saya ikut di situ Satu ketika saya ikut perhatian mengolah minuman seribuah ini Saya pilih seribuah ini karena menurut saya modal untuk membeli bahan dan peralatannya itu tidak terlalu mahal Seperti itu Minuman seribuah yang dibuat oleh Kaisarbu ini Biasanya menggunakan buah sirsak dan jambu merah Dimana kedua buah ini sangat mudah dicumpai di pasaran Namun Ekawati juga tidak menutup diri untuk menerima request seribuah dari para pelanggannya Sebenarnya belum keprihatinan ya Tapi mungkin lebih kepada masyarakat petani ya Ini kaitannya dengan petani buah ya Saya lihat di berjen itu kan produk jambu ya Merimpah di sana atau produk jambunya banyak di sana itu kan masih dijual berupa buah aja Belum diolah seperti kalau kita ke batu malam sana kan Atau sudah diolah dari berbagai macam baik minuman atau dodol atau apa seperti itu Saya juga tergerak Arahnya ke sana juga Dalam pembuatan minuman seribuah ini harus menggunakan buah yang sudah benar-benar matang Karena kualitas buah yang sudah matang sempurna juga akan menambah kualitas rasa manis alami Dari si buah itu sendiri Dalam proses pembuatannya buah-buahan yang akan dibuat seribuah dipastikan matang sempurna Kemudian buah tersebut di blender dengan gula dan bahan pelengkap lainnya Barulah seribuah tersebut dimasak Setelah proses memasak kemudian seribuah dapat dikemas Menggunakan gelas plastik yang telah disediakan Kemudian dimasak lagi beserta kemasan dengan tujuan untuk disterilkan Untuk pemasaran dari seribuah ini sendiri Eka Wati biasanya melayani pelanggan setiap kaisar bu Atau bagi masyarakat lain juga bisa membesar langsung Ini pemasaran ya Pemasaran karena tidak semua orang itu suka Meskipun ini semuanya dari bahan yang asli Tanpa kewarna, kepamaran tambahan dan lain-lainnya Tapi kan belum tentu orang suka ya Jambu saya gak suka, season saya gak suka Tapi saya suka menganggap dan lain-lainnya Seperti itu kan pilihan masing-masing orang Dan itu jadi kendala Pembuatan minuman ini hanya dibuat ketika ada pesanan dari konsumen Dikarenakan minuman seribuah ini tanpa bahan pengawet Sehingga hanya bertahan 5 hari Bagi pemirsa yang mau mencicipi minuman seribuah asli Tanpa bahan pengawet ini Anda bisa langsung berkunjung ke rumah produksi Kaisar Bu di Jalan Tambora, Desa Siderjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Tim Liputan, Temanggung TV Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.